Intro Halo Earth, selamat datang kembali Dan ini Sangat bagus ya Dan kita adalah Earth Intro Oke guys, jadi hari ini Tepatnya setelah libur lebaran Kita ucapin dulu Selamat hari lebaran walaupun sudah lewat Minol Aydin, barangkali kita punya salah Perucapan Atau enggak pokoknya Kita pokoknya harus maaf-maafan Intinya begitu Oke, lanjut aja ke topik Ini adalah salah satu mungkin mobil legendaris Yang bisa dibilang mobil sangat-sangat JDM Tapi mobil keluarga bentuknya Karena ini mobil berbentuk MPP guys Dan ini adalah keluaran dari Toyota Siapa yang enggak tahu Ini adalah mobil Toyota Wish Di belakang gue ini Kenapa gue bisa sampai se-excited ini Karena tentu saja ini JDM Satu Kedua ini mobil Gila sih Udah krakitnya sih proper banget Dan Keren banget sih Siapa yang sangka mobil sesanggar ini Kalau di foto dari depan mungkin Enggak akan nyangka ini mobil itu ternyata MPP gitu Dan tentunya ini Pilihan tepat untuk keluarga juga ya Jadi kalian enggak egois Buat nikmatin mobilnya sendiri Tampil cantik di jalan Tapi kalian bisa ngebawa anak kalian Istri kalian Dan tentunya banyak banget warga yang bisa ditampung di dalam mobil ini Oke Sebelumnya gue terima kasih dulu Untuk owner Owner namanya Bro Rizky Thank you banget bro Buat kalian juga mungkin yang selalu ngikutin vlog kita Ini gue ucapin terima kasih Dan tentunya gue kasih tahu Bahwa sebenarnya mobil ini adalah Mobil kedua sang owner di mobil sebelumnya Alias dia punya dua mobil Dua mobil JDM Yang bener-bener kita build disini Harus JDM Ini mobil keduanya gitu Siapa yang enggak tahu Dulu kalian pasti pernah tahu Ada mobil Corolla AE 101 Grid Toyota Corolla Grid Yang warnanya kita ubah menjadi Narto Grey Ya Pokoknya ini mobil keduanya Dan langsung aja Kalau dari secara eksterior kita bisa lihat Hari ini dikirim Dari Bandung Ke Cerbon Jadi buat kalian juga Mungkin Jangan raguin lagi Kalo kalian pengen ngechat mobil Ngemodif mobil di kita Pokoknya Kita disini bener-bener sama-sama pengen ngejaga kualitas Dan ngebuktiin Bahwa disini kualitas kita Bisa Dijadikan Pilihan kalian Memilih Earth Gitu guys Ini mobil keduanya Dan langsung aja Kalau dari secara eksterior Kita bisa lihat Ini warnanya itu Grey Grey rada ke biru Alias Ada pantulan-pantulan siluetnya Ngerubah ini mobil itu menjadi Dominan warna biru ya Walaupun ini bukan biru Tapi Gua yakin di STNK nya ini warnanya silver Dan Kita lihat Dari bodi depan Ini adalah Bumper TRD Yang gua sendiri juga Kadang bingung Ini orang kok bisa dapet ya Wisya kok begini Kok keren banget gitu Ini bukan wis-wis sembarangan yang kalian lihat di jalan gitu Udah populasinya dikit di Indonesia Tapi ini mobil Ya bukan cuman dikitnya doang gitu Bukan cuman JDM doang Truck kita tuh luar biasa guys Bagus banget Ini Bumper depan udah TRD Cap carbon nih Ini diganti langsung cap carbon Dan ini juga lampu dikasih blue lens Alias sticker Jadi keliatannya lebih bener-bener kayak mobil-mobil Jepang banget gitu Dan kalo kita lihat body kit TRD nya untuk wis ini Langsung aja ini keliatan banget nih Ini terbagi dari front bumper Side skirt Dan over fender guys Liat ini Kalian gak akan bisa pernah nemuin di wis standar Alias yang versi biasanya Alias yang versi biasanya Itu ada beginiannya nih Ini bener-bener keren banget Dan Dia ini nge-convertnya Semua partnya tuh part ori Jadi part number Alias bisa dibilang Manusia-manusia JDM puris Itu sebutan kita disini Dan peleknya dia menggunakan TRD Jadi bener-bener ini Mobilnya Trucknya full TRD gitu Dan kalian gak akan pernah bisa nemuin lagi wis seperti ini di Indonesia ya Jadi gue disini excited banget Selain itu juga Dia ini prinsipnya mengoptimalkan Apa sih kayak jadi Spek di luarnya tuh seperti apa adanya Kalo di Indonesia kan wajar lah Namanya mobil pasti selalu di downgrade speknya Nah dia lengkapin lagi nih disini nih Contoh Nih Ini Namanya wind deflekta Buat moonroofnya Jadi Kalo si moonroofnya ini dibuka Angin tuh gak masuk ke dalam kabin Alias dipantulkan ke atas Ini dipasangin nih sama dia Dan kalian kalo mau lihat Tuh Lihat interiornya Full aksen carbon Ya ini nih Satu dua Wah banyak sekali ini pokoknya carbon Sampai tempat tuh Ini tempat ini aja Buset dah Tempat sampah guys Dia taruhin Ini versi luarnya Mungkin full aksennya begini nih Wishnya nih 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 Batang ini nih guys Liat Capnya Gila Jepang banget Dan dia bener-bener pasangin Tuh Jadi ini posisinya Eh gue sebelum lanjut lagi Ini kegunaannya Gini Konon katanya Dulu kalo di Jepang Itu banyak yang namanya Hutan-hutan Alias Jadi kalo ini mobil ada kendala Kalo gak dateng ke wilayah Tidak terjangkau Mungkin menarik ini Ini nih adalah flame Flame apa ya namanya sebutannya Jadi kayak keluar-keluar pecikan api Kalo gak lampu gitu Jadi nandain Dan bisa kedetect dengan Satelit Ya jadi kayak ini nih Barang-barang SOS lah gitu loh ibaratkan Jadi ini dia udah pasang nih spek Jepangnya Wah keren banget sih ini mobil Parah banget Dan liat guys Baut-bautnya Terus ditambahin aksen-aksen penambah lainnya Wah keren banget sih Abis Kita liat jadi jok belakang Tuh Guys liat guys Footstep karbon Ini lagi karbon Dan ini nih guys Little thing Make it beautiful ya Seat beltnya merah Udah diganti Wah gila Dan gue lupa ngomong Ini juga bautnya Project Mew nih Ini baut yang bisa dibilang cukup mahal Karena gue sendiri Wah disini agak menyampingkan Untuk pergantian baut Tapi ini mobil aja ganti baut Jadi gue merasa tersindir guys Aduh keren banget Dan Rapi sekali ini mobil guys Rapi banget gue liat Nih air purifier nih guys Ini Barang yang bisa dibilang Ini barang JDM Yang kalian Mungkin jarang banget liat ya Ini adalah penyegar udara nih Penyegar udara Di dalam kabin Jadi ini bener-bener Keluarannya Wish yang versi JDM Alias Jepang Kalian gak akan bisa temuin di wish biasa guys Dan Liat Baut monel Wah gue gak ngerti lagi sih Bisa komen apa sih Lampu belakangnya Dia convert Ke wish yang lebih muda umurnya Wah gila Kenal pot Dia ganti Nih rear fog lamp Dia pasang juga Gila sih Ini mobil sih udah bener-bener Wah Gak cocok sih sebenernya dipasang plat nomor Indonesia Ini cocoknya plat nomor Jepang gitu Ini udah Jepang banget sih Nah sekarang Gue juga sebenernya belum ngecek-ngecek Sampai wilayah dalam-dalam mesinnya kayak apa Coba kita cek Kita lihat Oke Jadi kalau bicara soal mesin mungkin performanya masih standar guys Tapi kalau kita ngeliat detailnya ini mobil satu, gue nilai ini mobil bersih Kedua ditambahkan strut bar Yardi nih Strut bar Ini lagi selang Orang Untuk menambah aksen Yang tidak monotone Dengan warna hitam terus gitu kan Dia ganti-ganti semua Dan tentunya ini mobil juga ada audio Audionya tuh Tapi kayak Kalau bahasa di mobil tuh slipper gitu Diumpet-umpetin Tapi suaranya enak banget guys Dan engine hood damper ya Tidak ketinggalan Jadi bersih Gak ada tiang-tiang yang Menahan-menahan gitu Jadi udah langsung terstut semua nih Tertahan semua Jadi ini udah Bener-bener Proper banget Menurut gue Karena ini mobil Dipake untuk harian Dia dengan keluarganya Gitu Oke Tutup lagi Dan inget guys Kalau menutup kap karbon itu Ada tekniknya Kalian gak boleh gini Gak boleh dibanting Tapi harus ditekan seperti ini Karena fiber itu Carbon fiber itu tipis Dan alias lentur Tapi kuat Jadi kalian gak boleh digebrak Alias jangan dibanting Nanti pecah dia Jadi harus ditekan Dan mengikuti alur kelenturannya Si karbon itu sendiri Jadi gitu guys tekniknya Oke Ini kenapa mobil masih di luar Karena kita tetep disini siaga-siaga Karena barangkali Namanya tuh virus Masih banyak Di lingkungan kita Akhirnya ini mobil Terjemur Walaupun Sekarang pun sudah Mendung Dan akhirnya gue pengen masukin ini mobil Kedalam bengkel Oke Mungkin gue gak bisa panjang-panjang lebar lagi Gue ingetin kalian Dan kalau Kita punya 5 Instagram disini guys Ada disini Dan jangan lupa Ajak temen kalian juga Untuk Toyota Enthusiast Modifikator Enthusiast Untuk subscribe channel ini Pokoknya kita minta bantuan Dan support dari kalian semua Dan mungkin Gue gak bisa panjang lebar lagi This is our topic And be the best on it guys See ya Sub indo by broth3rmax